Komjen Badrodin Haiti menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR sebagai tahapan pencalonannya sebagai Kapolri pagi tadi. Uji kelayakan atau Fit and Proper Test, Badrodin Haiti merupakan tahap akhir sebelum dilantik sebagai Kapolri. Calon Kapolri Komjen Badrodin Haiti langsung menyampaikan visi dan misinya di hadapan anggota Komisi 3 DPR. Dalam uji kelayakan dan kepatutan, Badrodin memantapkan soliditas dan profesionalisme Polri dalam mendukung Indonesia yang berdaulat dan mandiri. Selain itu, ia juga menyebutkan 12 program prioritas untuk membangun penataan dan pembinaan yang dapat mengwujudkan Polri yang bersih. Komisaris Jenderal Polisi Badrodin Haiti, pria kelahiran 24 Juli 1958 adalah penerima bintang Adi Makayasa sebagai lulusan terbaik Akademi Kepolisian tahun 1982. Karir Badrodin dimulai saat ia bertugas di Polda Metro Jaya sebagai Komandan Pleton Direkturat Samapta. Sebelum menggantikan Ugroseno menjadi Wakil Kapolri pada 27 Februari 2014 lalu, Badrodin mengembang tugas sebagai Kabaharkam Mabes Polri dari Agustus 2013. Dengan digelarnya uji kelayakan dan kepatutan, calon Kapolri terhadap Komjen Badrodin Haiti menjadi tahap akhir sebelum dirinya dilantik sebagai Kapolri. Dari Jakarta, tim liputan MNC Media melaporkan. Dari Jakarta, tim liputan MNC Media sama-sama.